Hai teman-teman, selamat datang di channel CoachDool Hari ini kita akan melakukan latihan perut bagian samping atau oblik Nah, seperti apa latihannya, kita langsung mulai Oke, kita langsung mulai dengan gerakan yang pertama Nah, gerakan yang pertama adalah Russian Twist Jadi teman-teman mulai dengan posisi lututnya sedikit ditepuk seperti ini Kemudian badannya condong ke belakang sekitar 30 sampai 45 derajat Nah, kemudian tangannya kita bawa ke depan seperti ini Nah, gerakan sendiri kita buka tangannya ke kiri dan ke kanan Kita buka ke kiri seperti ini Kemudian kita juga buka ke depan Kita lakukan terus bergantian Kiri dan kanan Kurang lebih 10 kali repotisi Nah, jadi teman-teman cukup lakukan gerakan ini 10 kali ke kiri Kemudian 10 kali ke kanan Oke, kita coba lakukan buka tangan ya Kita mulai dari kiri dulu Satu Dua Tiga Empat Selama lakukan gerakan Pertahankan kondisi lututnya tetap lulus ya Nah, jadi yang bergerakannya badannya ke kiri dan ke sebelah kanan Kita panik elapan Sembilan Sekali lagi Dan 10 Oke, teman-teman Itu gerakan yang pertama Next, kita lanjut ke gerakan yang kedua Lanjutnya kita masuk ke gerakan yang kedua Gerakan yang keduanya itu adalah side plank Ya, setiap pergerakannya kita langsung mulai Oke, pertama posisikan situ teman-teman sejajar dengan bahu seperti ini Ya, gunakan tangannya sebagai penyimbang Kemudian kita letakkan lututnya 129 badan dari ujung kaki sampai ujung kepala seperti ini ya Nah, dari posis ini teman-teman bisa luruskan tangannya ke atas Seperti ini Oke, untuk gerakannya sendiri Teman-teman bisa turunkan pinggul seperti ini Kemudian angkat lagi ke atas seperti ini Nah, dan kita lakukan secara perlahan Teman-teman bisa lakukan ini sebanyak sepuluh kiri Oke, kita coba pulang-pulang ya Oke Kita lakukan tangan sini Tentang atas Satu Terus lain Dua Tiga Empat Lima Tiga 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 Oke, teman-teman Demikian untuk gerakan yang kedua Kita lanjut ke gerakan yang ketiga Oke, teman-teman selanjutnya kita masuk ke gerakan yang ketiga Gerakan yang ketiga adalah Plank Rotation Jadi kita akan mulai dengan posisi hand plank terlebih dahulu ya Nah, kita mulai dengan posisi hand plank Jangan lupa posisikan tangannya sejajar dengan bau Nah, kemudian gerakannya kita angkat tangan kiri ke atas Sampai badannya memutar maksimal ke sebelah kiri seperti ini Dan kita lakukan pal yang sama ke sebelah kiri Oke Nah, untuk terpetisinya teman-teman bisa lakukan ini sebanyak 12-16 terpetisi Jadi ada 8 kali untuk masing-masing sisi Kita lakukan ya Kita mulai dari tangan kiri terlebih dahulu Pertama satu Oke, apa? Dua Tiga Empat Pada saat lakukan gerakan Pastikan tinggulnya juga ikut-masing, ya Nah, jadi tinggulnya beluk tersenyum Beluk tersenyum Beluk tersenyum Jadi ada rotasi di bagian obliknya Pada masing-masing petisi yang teman-teman lainnya Kita tampak 2 lagi Lagi Oke teman-teman Demikian untuk gerakan yang ketiga Kita lanjut ke gerakan yang keempat Oke teman-teman Berikutnya kita lanjut ke gerakan yang keempat Nah gerakan yang keempat mungkin bisa dibilang gerakan yang paling gampang ya Karena kita akan melakukan gerakan yang sampai tiduran Nah pertama teman-teman posisikan Badannya terlantang seperti ini Kemudian kita angkat kumit Nah kemudian kita pastikan disini ada sepuluh ledak kumitnya Seperti ini Sepuluh ledak di bagian tinggul dan di bagian Nah gerakannya sendiri tangannya kita lantangkan terlebih dahulu ke lantai Sejujurnya agar bangunnya tidak ikut angkat ke atas kira belakangnya Nah sekarang kita akan mulai memutarkan tinggul ke sebelah kanan Lalu kita bawa ke sebelah kumit Oke Nah kira-kira gerakannya seperti ini Oke kita akan melakukan kembang-kembang ya Oke kita langsung mulai Satu, dua, tiga kita mulai ke sebelah kanan Nah pada saat kalian melakukan gerakan Eeeh 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 Dan badannya agak banyak bergerak dari lantai Eeeh 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 Nah jadi biar kakinya agak yang kita kiri dan sebelah kanan Eeeh 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 Atur temponya Pertahankan temponya itu tidak terlalu cepat Oke Eeeh Oh gak tahu Eeeh Lambat juga ya Eeeh Oke kita coba Dua kali lagi Kanan Dan Kiri Nah Oke teman-teman Untuk gerakan Eeeh Eeeh Hips rotation tadi Teman-teman bisa lakukan sebanyak 12 sampai 16 repetisi Ya Jadi delapan ke kiri Eeeh Dan delapan ke kanan Atau enam ke kiri atau enam ke kanan Silahkan sesuaikan dengan gak memahamuan masing-masing Oke teman-teman Demikian Latihan Berat bagian samping kita pada hari ini Oke teman-teman bisa lakukan latihan tadi Sebanyak 3 kali dalam seminggu Dan jangan lupa Imbangin juga Lantihannya dengan Dirahat yang cukup Dan pastinya Eeeh 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 Oke Semoga Bermanfaat Terima kasih Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa